Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang di channel ZK Edukasi Di sini saya akan membahas tentang biografi Baharudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia Presiden ketiga Republik Indonesia Baharudin Yusuf Habibie Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936 Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara dengan pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie Dan R.A. Tuti Maharini Puspowar Dojo Habibie yang menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dikaruniai dua orang putra Yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Parepare, Sulawesi Selatan Sifat tegas berpegangan pada prinsip telah ditunjukkan Habibie sejak kekanak-kanakan Habibie yang punya kegemaran menunggang kuda ini Harus kehilangan bapaknya yang meninggal dunia pada tanggal 3 September 1950 karena terkena serangan jantung Tak lama setelah bapaknya meninggal, Habibie pindah ke Bandung untuk menuntut ilmu di Government Middleburg School Di SMA, beliau mulai tampak menonjol prestasinya, terutama dalam pelajaran-pelajaran eksak Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya Setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk Universitas Indonesia di Bandung, sekarang ITB Beliau mendapat gelar diploma dari Technik Under School, Jerman tahun 1960 Yang kemudian mendapatkan gelar doktor dari tempat yang sama pada tahun 1965 Habibie menikah tahun 1962 dan dikaruniai dua orang anak Tahun 1967 menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, penuh kontroversi, banyak pengagum namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya Setiap kali peraih penghargaan bergensi, Tedore van Karman Award kembali dari habitatnya Jerman, beliau selalu menjadi berita Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBBG MBH Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia Di Indonesia, Habibie 20 tahun menjabat Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT memimpin 10 perusahaan BUMN Industri tragis dipilih MPR menjadi Wakil Presiden RI Dan disumpah oleh Ketua Mahkamah Agung menjadi Presiden RI menggantikan Soeharto Soeharto menyerahkan jabatan Presiden itu kepada Habibie berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 Sampai akhirnya Habibie dipaksa pula lengser akibat referendum Timur-Timur yang memilih Merdeka Pidato pertanggung jawabannya ditolak MPR RI Beliau pun kembali menjadi warga negara biasa Kembali pula hijrah bermukim ke Jerman Sekian untuk pembahasan biografi BJ Habibie Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!